Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang pada teman-teman media yang sudah bergabung bersama kami di sesi pre-match press conference kejelang pertandingan besok antara Barito Putra berhadapan dengan Persikabo 1973. Dan kali ini di sesi pertama kita bersama tim Persikabo, yaitu bersama kami ada Coach Igor Kriushenko dan juga pemain Persikabo gilang gini Arsas. Coach Igor, Persikabo sejauh ini belum meraih kemenangan, Coach bagaimana persiapan besok menghadapi Barito Putra, Coach? Sama kami belum mendapatkan 3 acara, bagaimana persiapan ke selanjutnya? Sama kami belum mendapatkan 3 acara? Ini adalah baik untuk pemain, untuk mencapai kemenangan. Ini sangat penting untuk pemain. Kami juga menanggap, kami menanggap, kami menanggap, kami menanggap, tapi masih tidak menanggap, tidak menanggap, tidak menanggap pemain, tapi pemain terlihat sangat baik, dan ini menarik saya. Iya, dengan apa, kita belum berhasil meraih 3 poin secara penuh ya, itu akan menjadi motivasi tersendiri untuk tim kita, terutama untuk saya dan pemain-pemain saya, itu akan menjadi motivasi tersendiri, dan pastinya dilihat dari game terakhir kemarin melawan Persik, saya bisa menilai tim saya cukup bagus, mereka menampilkan sepak bola yang sungguhnya, bola posisinya juga kita, bisa dibilang kita menguasai pertandingan kemarin, tapi ya itu faktor keberuntungan belum berpihak bersama kita, dan saya berharap hari ini pertandingan selanjutnya melawan Barito, itu akan menjadi momen untuk tim kita. Sentara, bagi Gilang sendiri, Gilang, bagaimana kondisirkan akan pemain jilang laga besok Gilang, di mana lawannya juga Barito Putra, yang sama-sama juga berada di papan bawah, sekelas main sementara, yang belum juga meraih kemenangan Gilang? Ya, sama seperti yang tadi Guts bilang, Mas, kita tahu Persikabu dan Barito juga sama-sama belum meraih kemenangan, pasti sama-sama punya motivasi khusus untuk melalui kemenangan perdana, maka dari itu, dari kemarin setelah lawan Persik, tim pelatih dan kita pemain selalu berbenah, apa kekurangan tim yang ada, semoga pertandingan besok kita bisa meraih kemenangan perdana kita. Dan sudah masuk pertanyaan dari Zainal Indosport untuk Coach Igor. Coach, Persikabu belum pernah menang, tekanan supporter semakin besar, bahkan sampai menggoyang posisi Coach. Bagaimana tanggapannya, Coach? Bagaimana dengan kita? kita akan menang, kita akan menang, kita akan menang, kita akan menang. Kita akan menang, kita akan menang, seperti yang menang. Jika pemimpin, saya pikir itu penting untuk pemimpin, karena dia tidak satu, dan pemimpin itu harus serta bersama dia. Dan ini adalah percayaan kita, mengembalikan pemimpin kami yang bagus. Ya, untuk tekanan dari supporter sendiri, mungkin saya sendiri, Coach Igor, belum melihat, tapi setelah kita lawan Persik kemarin, di tengah jalan, dia di dekat mes kita dekat mes kita supporter merhentikan bis kita ya, habis itu malah kita mendapat hal positif dari mereka, mereka menyampaikan kebanggaan mereka terhadap tim kita, mereka cukup senang menjadi supporter tim kita dan bahkan mereka memberikan surat bisa dibilang surat cinta dari supporter untuk tim kita Persikabu dan disitu tertulis, kami bangga menjadi supporter Persikabu, kami akan terus mendukung, tetap setia, mendukung apapun kondisinya, kita akan tetap mendukung terus Oke coach the next question ada pertanyaan dari Rizky Jawa POS untuk coach Igor, dari tim sendiri, kondisi terupdate dari pemain, apakah ada pemain yang cederah dan bagaimana apakah, atau justru ada pemain yang absen untuk laga besok coach nah, apati teman Cuba ada jahat itu kebenaran ada Jeremy или kamu tunàn jadi ada anak beruksan dia ada mikrotrawuscan dus lebih kurisya solo seurusnya ter Greger Jawa Sebenarnya, saya pikir sekarang akan menghubungkan kembali dari pekerjaan kita. Tetapi, semuanya, 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 dan semuanya. untuk update pemain yang info terakhir paling terakhir itu memang ada satu pemain yang bisa dibilang akan absen dalam bayo dia ada cedera ringan dan begitu juga untuk Diki, keeper kita latihan bersama tim oke coach pertanyaan berikutnya untuk laga besok melawan Barito Putra, bagaimana coach melihat kekuatan dari lawan besok apakah ada pemain yang paling diwaspadai atau ada penjagaan khusus, perhatian khusus dari coach Igor untuk pertandingan besok oke kita selalu melakukan analis segret dari Barito bagaimana cara mencoba kita selalu melakukan analis segret dari pemain dan ketika kita melihat bagaimana kita mencoba Barito, kita beritahu dan beritahu bagaimana 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 Barito bermain di game sebelumnya dan hari ini kita akan mengadakan meeting nanti bersama pemain juga kita akan nonton video bagaimana bagaimana Barito bermain di game sebelumnya melawan Borneo dan pastinya saya akan juga saya juga akan memberitahu ke pemain siapa saja yang harus diwaspadai yang kemungkinan akan menjadi apa teror di depan gawang kita pasti saya pastinya nanti tim pelatih akan memberitahu para pemain oke mungkin terakhir untuk Gilang bagaimana Gilang dari sisi pemain melihat lawan besok dan mungkin terakhir juga Gilang punya pesan khusus untuk teman-teman kamu mania ya apa namanya untuk pertandingan besok sama ya motivasi kita seperti Barito ingin memenangkan pertandingan perdananya ya semoga besok saya dan rekan-rekan bisa memberikan hasil yang maksimal dan untuk teman-teman supporter kami berharap untuk selalu dukungannya kepada kami dan untuk selalu doanya terus kepada kami gitu oke terima kasih dan terakhir Coach Igor ada pesan untuk supporter Kabul Mania Coach mesej untuk supporter mesej mesej untuk supporter beri percaya percaya komanda dan percaya komanda di percaya komanda dan komanda akan berharap selalu berharap kalian dan keadaan ya pastinya pesan untuk para Kabul Mania tetap dukung kita di situasi apapun entah ketika kita menang imbang atau kalah dan yang paling penting tetap percaya sama tim ini itu aja oke saya rasa cukup terima kasih karena memang sudah tidak ada lagi rekan media yang memberikan pertanyaan di kolom chat terima kasih kepada Coach Igor pada Gilang yang sudah bergabung bersama kami di sesi Primary Press Conference untuk sesi Persikabo sampai bertemu di lapangan semoga pertandingan bajar lancar dan juga Persikabo mendapatkan hasil maksimal Terima kasih sudah menonton silahkan subscribe like dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter Terima kasih